Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita kembali lagi di channel nyanyi wang deso channel ibu saya hari ini kita akan melihat kegiatan adik saya membawa cukut buat tumba-dumbang di kandang lihat terus kegiatannya jangan di skip-skip biar saya tempat dolar ya tetap lihat terus jangan di skip nah ini orangnya adik saya ya abadanya itu harus rapi biar rumputnya itu tumbuh lagi kalau aca-acaan Kak bisa-bisa nanti enggak tumbuh lagi terus kita kekurangan pakan pembuatannya itu harus rapi harus mopo sampai bawah kalau enggak sampai bawah bisa-bisa enggak tumbuh lagi berjamur nanti langsung mati ini indigo vera ini banyak banget nih buat vitamin kalau kurangan juga sih dan dan ini semua lahannya ya hijau banget ini soalnya lu sudah mulai masuk musim penghujan semuanya mulai mau hijau ini indigo vera udah besar-besar semua bisa dipanen tapi ini nggak dipanen karena malas ini ini juga indigo veranya udah tinggi-tinggi banget ini nih sedar lagi pembabatannya semuanya selesai dua lahan ya itu saja lihat aja videonya sampai selesai ya sebenarnya itu indigo veranya itu udah kebanyakan banget lihat nah banyak banget ini kalau dibutuhin langsung segera dibabatin atau kekurangan pakan langsung kita babat Nah sekarang kayaknya kita mengangkat rumputnya ya ini saya habis bangun tidur langsung disuruh ngangkat nih berat banget Hai nih bisa-bisa kita sampai tiga angkatan besar-besar ya karena butuhnya juga banyak mau hujan selain hujan selain hujan juga ini udah lapar banget ini pedisnya dari pagi belum dimakan sekali makan kita banyakin langsung nah ya nikmati aja videonya pagi belum né ya ini rumputnya ini kita kasih di bawah dulu karena kalau langsung di atas ini belum cukup iya belum bisa dibagi kita ambil lagi yang plotter selanjutnya ini jumlah-jumlah yang minat juga bisa dibeli kita lanjut lagi nah ini juga ada kandang ayam ya yang baru saya beli buat project peternakan kita selanjutnya kita mau pernah ayam ayam BK atau ayam bangkok kita tutupin pakai plastik biar saat lapisan itu enggak enggak kedinginan ya biar juga kayu namu awet sampai bertahun-tahun kalau bisa kita tutup bagian belakangnya sampingnya nah ini juga bangpakan kita ini banyak banget nih nah ini mau hujan nih di agak mendung suasanya juga dingin kalau di desa kalau di kota sih panas nah itu saya mau mengangkat lagi banyak terus berat banget baru habis pengambilan ini baru kita kasihin ke belum banyak jangan lupa ya 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 nah ini langsung kita taruh ke dalam kotak makannya ya ini langsung cepet-cepet dibagiin karena udah murah juga ini nah temen-temennya juga bisa dipilih ya ini enak murah banget ini teman-teman itu cuma setiap kuranglah nah ini ini yang udah punya anak anaknya juga masih umur dua mingguan dua-duanya masih dua minggu ya kalau mau beli sama anaknya juga bisa cuma 15 lah nih banyak kalau yang muncungnya hitam ini enggak dijual karena hatinya sakit kalau bisa-bisa itu permanen ya ya sakitnya makanya kita enggak jual kita ternak sampai tua ini udah kita kasih pakan kita lanjut lagi melihat-lihat dumbanya tempatannya juga banyak ya ini sampai full dan ini tumba-dumbanya tempatnya ini yang masih kecil-kecil ini 800 aja ya kalau yang udah punya anak ini ini kita kasih harga sembilan kalau sembilan ya juga bisa ke atasnya lah ini ada juga jantan yang udah besar itu kalau yang mau beli itu tebak bibitnya bibit unggul anaknya laki-laki semua itu nah ini termasuknya ini dua-dua ini lagi-laki semua tiga-tiga itu juga kita lanjut lihat saya lagi ini yang mengangkat kloter terakhir ini kita kasih ke ini buat penyimpanan besok ya biar enggak kelaparan saat saya tinggal sekolah nah kasih kita kasih ke kandang langsung kandang ini masih terbengkalai karena kayu yang bahannya itu terlalu rapat makanya kita agak ragu buat kalau buat naruh domba itu jadi kurangin jadi kita buat ini seperti gudang ya gudangnya rumput nah itu terlalu rapat kan kalau serintilnya itu jadi nggak bisa kebawah jadi ketahan di atas buatkan bumpet jadi penyakit nanti makanya kita enggak kasih disitu udah ini kita lihat tumba-tumbanya ya ini kalau yang mau lihat videonya dengan tanpa suara saya ini saya kasih 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 cuplikannya ini juga kandang ayamnya ini nah nih nih bang pakan nih bisa buat bertahun-tahun sampai bertahun-tahun ini juga rambanan-rambanan ini juga bisa bertahun-tahun syukur kalau kita jaga dengan baik ya kita rabuk kalau sudah menipis itu kita habis babat ya kita harus terus dirabuk atau dipupuk bisa pakai serintil bisa pakai rapuk ini indigo viranya juga banyak jauh-jauh ini ini indigo vira banyak banget ini stok indigo vira bisa sampai bulan-bulan ini kalau ada yang masih yang yang besar-besar babat dulu ini sampai indigo viranya biar vitaminnya banyak ini saat ini banyak banget ini lihat saja videonya abis setelah babat ya 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 kita next project bikin video tentang perayaman juga ya kita selang-seling dikit ayam ayaman tentang ayam-ayaman ini kita sekarang lihat kandangnya lagi kita lihat anak-anaknya ini juga dijual semua ya ini ini masih kecil-kecil semua ini masih umur lima bulanan ini ini cewek-cewek ada tiga yang cowok ada tujuh yang cocok itu kita kasih harga 800an kalau yang cewek itu kita kasih harga 750 kalau yang udah beban babon kita kasih harga sembilan karena udah terjamin kalau yang jantan paling besar itu itu bibit bagus banget tuh anaknya laki-laki semua kita menghasilkan anak laki-laki tujuh kita kasih harga 33 plus nih tapi kalau yang babon-babon unggulan kita kasih harga 1,5 an ya karena bahan anaknya besar-besar banget ini rumput buat besok karena besok paling saya pulangnya ini agak lama ya tuh ini udah kelamaan ngerekam ya saya tutup videonya dengan kata-kata bye bye